Selamat siang sodara selain 5 informasi tadi ada juga perkembangan dari 7 distrik di Papua akan mengikuti pemilu susulan karena sempat terkendala cuaca buruk dan juga distribusi logistik tersendat. Pemilihan umum susulan akan dilakukan di 7 distrik yang tersebar di 4 kabupaten di Papua. Ikuti juga informasi soal petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara di sejumlah daerah meninggal dunia di tengah tugasnya pada pemilu 2024. Penyebab kematian mulai dari kelelahan, sakit hingga kecelakaan saat membawa logistik pemilu. Bersama saya, Glenis Oktania. Dan saya pas sekali siswari Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen terpercaya. Hasil sementara rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum hingga pukul 9 lebih 34 menit pagi ini pasangan Prabowo-Gibran mendapat 56,8 persen suara. Data ini diperoleh dari penghitungan si rekap nasional yang baru mencapai 50 persen suara masuk dari total tempat pemungutan suara seluruh provinsi di Indonesia. Paslon, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memperoleh suara 25,23 persen serta pasangan Ganjar Mahfud yang meraup 17,97 persen. Jawa Tengah jadi satu provinsi yang suaranya telah masuk hingga 65 persen disusul DKI Jakarta yang kini sudah mencapai 58 persen suara masuk ke si rekap. Kita terus menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU setelah seluruh data terkumpul. KPU buka suara soal data perolehan suara pilpres di aplikasi si rekap yang tak sesuai dengan jumlah angka di formulir C1. Ketua KPU bilang akan segera mengoreksi penghitungan data dari formulir C1 yang dikonversi ke si rekap. KPU menegaskan penghitungan bersifat terbuka untuk publik. Kita katakanlah misalkan ada formulir C hasil plano yang diunggah ada yang salah hitung atau salah tulis nanti juga akan kita koreksi. Nah koreksinya kalau untuk yang formulir ya kalau ada yang salah hitung atau salah jumlah atau salah tulis itu nanti akan dikoreksi melalui mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Dan nanti formulir hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, formulir D itu juga akan diunggah di dalam si rekap. Sehingga nanti siapapun bisa ngecek ulang apakah formulir-formulir yang katakanlah sekiranya atau seandainya ditemukan yang salah hitung atau salah tulis sudah dikoreksi atau belum di mekanisme rekapitulasi di tingkat kecamatan. Bawaslu ikut menanggapi kesalahan konversi data form C ke si rekap. Ketua Bawaslu menyebut aplikasi si rekap bukan penentu hasil pemilu tapi alat bantu. Rekapitulasi hasil pemungutan suara nantinya akan dilakukan secara manual. Apakah kemudian ini masalah atau tidak? Bahkan ada ya, bahkan ada sampai 800 ribu atau 80 ribu, ini data apa gitu kan, gak mungkin juga. Tapi mungkin salah input atau juga pembacaannya juga bermasalah. Namun harus kami sampaikan bahwa si rekap adalah bukan penentu terhadap rekapitulasi. Penentunya tetap menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 adalah manual rekapitulasi. Jadi bukan si rekap, si rekap alat bantu. Jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia sudah siap di kantor KPURI dengan laporan langsungnya. Triksi, bagaimana dengan rekapitulasi suara berjenjang yang dilakukan KPU hingga siang ini? Masih berlangsung tentu saja sampai saat ini. Kalau tadi kami mengkonfirmasi kepada Komisioner KPU Agus Meles yang mengatakan bahwa bahkan di lantai 2 terdapat ruang monitoring yang melihat bagaimana rekapitulasi di daerah maupun juga berjenjang ini terus dilakukan dan juga diperhatikan. Seperti misalnya dari tahap kecamatan, kabupaten, kota, provinsi dan juga pusat ini terus dilakukan pantauan, terus dimonitoring sehingga kemudian bisa mendapatkan data-data yang sesuai baik yang sudah di upload di serekap maupun juga dari form C, formulir C maksud kami yang memang menjadi perhatian dalam pengumpulan data. Itu setidaknya yang disampaikan oleh Agus Meles selaku Komisioner KPU, Paskalis dan juga Saudara dan kalau kita melihat dari website KPU hingga pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat setidaknya sudah ada 51,09 persen. Suara yang sudah masuk ke website KPU yang kemudian ini juga terlihat ada peningkatan di suara Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yakni sekarang ada di 17,99 persen. Itu adalah peningkatan maupun juga perubahan data-data yang sudah masuk dan terus dimonitoring sampai saat ini Paskalis dan juga Saudara dan memang ini bukan menjadi maksud kami memang yang di lantai dua atau yang ada di gedung KPU bukanlah ruangan untuk tabulasi data ataupun juga rekapitulasi yang sedang berlangsung melainkan untuk memantau atau memonitoring rekapitulasi yang terjadi secara bertahap ataupun juga berjenjang dari tingkat kecamatan hingga pusat maksud kami Paskalis dan juga Saudara lalu. Kemudian kalau misalnya diperhatikan memang ada beberapa hal yang sampai saat ini memang masih dinantikan terkait dengan hasil si rekap yang data-datanya masih dinantikan. Tadi kami mencoba menghubungi sejumlah komisioner KPU untuk memastikan kembali sudah sejauh mana kemudian data-data yang masuk dari si rekap ataupun juga formulir C1 ini sudah tersinkron dan juga sudah terlihat data-datanya namun memang belum ada komisioner yang masih yang bisa menyampaikan data-data update tersebut Paskalis dan juga Saudara jadi acuannya sampai saat ini yang masih diarahkan adalah untuk melihat real count ataupun juga penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU di website KPU yang memang juga bisa diakses oleh masyarakat. Itu setidaknya yang kemudian dirangkum ataupun juga yang disampaikan oleh komisioner KPU selagi menanti kemudian bagaimana update dari penghitungan suara maupun juga rekapitulasi secara berjenjang. Paskalis. Rixi ini di tengah KPU yang sedang melakukan penghitungan suara berjenjang ada permasalahan soal data yang tidak sinkron dari form C1 ke aplikasi si rekap. Ada langkah lanjutankah dari KPU? Ya betul sekali itu memang menjadi perhatian khusus baik dari komisi pemilihan umum tentu saja termasuk juga dari bawaslu yang juga sudah menyampaikan suaranya ataupun juga terkait dengan hal-hal yang diperhatikan terhadap data-data yang tidak sinkron dari form C1 yang juga sudah di upload di si rekap. Memang dari komisi pemilihan umum ketua KPU Hashim Asyari mengatakan bahwa ini akan terus diperbaiki akan diperbaiki dan juga ditingkatkan terkait dengan kinerja maupun juga penginputan data. Meski demikian yang tetap dijadikan rujukan adalah formulir C1 ataupun juga yang memang ditulis secara manual ini akan menjadi rujukan karena mengingat bagaimana sistem ini masih bisa adanya tidak sinkron data maupun juga salah konversi hasil hitung suara sehingga dari pihak KPU ini juga sudah menyampaikan klarifikasinya tidak ada manipulasi data melainkan tetap mengacu pada formulir C1 yang nantinya akan dihitung secara manual pascais dan juga saudara. Itu setidaknya yang disampaikan oleh ketua KPU Hashim Asyari yang juga disampaikan oleh dan yang juga dikonfirmasi oleh idam-idam holik yakni komisioner KPU bahwa memang adanya tidak sinkron data antara C1 dan juga dari rekapitulasi dari si rekap yang juga sudah dilakukan oleh KPPS sehingga memang masih dalam perhatian dan juga tentu yang dikatakan adalah bagaimana formulir C1 ini akan menjadi pegangan untuk kemudian nanti bisa direkap sehingga pada tahap rekapitulasi nasional ini juga akan ada saksi-saksi yang memang akan melihat bagaimana penghitungan data ini sudah sinkron antara formulir C1 yang juga sudah di-upload di si rekap termasuk juga yang di tahap berjanjang pascais dan juga saudara yang tadi ditegaskan adalah bagaimana di setiap tahap berjanjang tersebut itu sudah ada saksi-saksi dari setiap partai untuk kemudian bisa menyaksikan secara langsung bahwa ada formulir C1 yang dihitung secara manual yang juga sudah disinkronkan akan menjadi acuan untuk kemudian nanti dinaikkan ke rekap atau rekapitulasi secara nasional untuk kemudian nanti bisa diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Pas Kalis Reisi Valencia, terima kasih melaporkan langsung dari kantor KPU Jakarta Reisi Valencia, terima kasih telah menonton!